Terima kasih. Bisa bahaya nih kalau gue sampai ketahuan. Bukan cuma jadi miskin. Yang ada gue bisa masuk penjara lagi nih. Enggak, enggak, enggak. Gue gak mau masuk penjara lagi. Gue harus pergi sekarang juga. Tente? Aku tinggal sebentar ya. Oke. Ngapain lo disini? Gue... Gue di... Apa? Ngapain lo disini? Jangan-jangan Coki yang udah nyelakain gue, Weryo. Cok. Gue mau jenguk, Weryo. Maik, Cok. Enggak, Cok. Gue mau balik ke belan. Balik ke belan. Sayang, kamu kenapa sih? Tega kamu tuh, Mas. Aku tuh lagi hamil loh. Masa bisa-bisanya kamu mikirin perempuan lain lagi yang dipikirin tuh Ariana lagi? Ibu sama anaknya sama aja, tau gak? Kayak gak bisa rela gitu kalau misalnya kamu tuh nikahnya sama aku. Oh, sekarang aku ngerti. Ternyata Riri marah karena denger ucapan Nata Devi ya? Astaga. Dia pasti dengernya setengah-setengah lagi. Emangnya mereka tuh gak bisa ya? Berhenti berandai-andai mikirin kalau kamu itu bisa menjadi bagian dari keluarga mereka gitu. Gak bisa, Mas. Mereka tuh gak bisa bayangin perasaan Riri, tau gak? Coba bayangin ya kalau misalnya Saka tahu. Pasti sakit hatinya tuh sama kayak Riri. Sakit banget, Mas. Gak, gak, Sayang. Gini-gini. Kamu tuh dengernya cuma sepotong-sepotong pasti. Nata Devi maksudnya bukan seperti itu, Sayang. Dia tuh cuma doain biar bayi kita itu sehat. Itu aja. Udah, udah, udah. Aku gak tau. Aku gak mau tau. Pokoknya aku benci sama kamu. Aku bete sama kamu. Titik! Sayang. Kenapa Arin sama Saka masih belum kasih kabar ya, Mi? Dari rumah sakit. Apa mungkin memang kondisinya sangat parah? Sampai mereka bener-bener gak bisa memberikan kabar ke kita. Wih, please. Udah dong, Mi. Tapi jangan kepikiran terus. Nanti pengaruhnya gak baik dengan kondisi Papi. Mami, Mami gak mau ya kalau Papi sampai drop lagi. Oh, enggak, enggak, enggak. Papi gak apa-apa. Papi baik-baik aja ya. Hanya tadi kan Papi liat itu Dante sama Saka itu kayak khawatir sekali mereka. Apa memang kondisinya separah itu? Jadi, Papi khawatirin aja nih. Aku sadar, Du. Kamu begini, itu karena aku, Dik. Karena aku gak bisa ngeluangin waktu. Aku sedikitpun buat kamu. Ada alasan aku buat marah sama kamu. Kamu... Ditakdirin buat aku, Dik. Kamu so sweet banget sih, Saka. Aku kan jadi kangen sama kamu. I love you, Saka. Akhirnya gak sia-sia usahaku selama ini buat deketin kamu. Eh, Pak Dante, gimana kondisi Ibu Biriuk? Saya gak tahu. Pembuatan cukup parah kondisinya. Ah, Bu Dokter, maaf. Gimana kondisi Ibu Biriuk? Pasien kehilangan banyak darah. Ini sangat membahayakan buat pasien. Kita harus segera bertindak mencari pendonor darah. Karena waktunya sangat singkat. Kak, golongan darahnya apa, Dok? Pasien saat ini membutuhkan golongan darah O. Sedangkan di rumah sakit, golongan darah O sudah habis stoknya. Dok, golongan darah saya O. Dokter bisa ambil darah saya. Kalau begitu, Bapak bisa ikut saya. Biar saya cek apakah Bapak memungkinkan mentransmisikan darah Bapak kepada pasien. Oke, Dok. Mari. Mas. Kamu yakin, Mas? Kan kamu belum sungguh banget, sayang. Aku nggak apa-apa. Aku baik-baik aja, ya? Oke? Tunggu sini, ya? Mari, Pak Dante. Kenapa jadi dia yang bersikap seolah dia anaknya? Masakah aku kelihatannya panik banget sih? Padahal Dante aja anaknya kelihatan santai banget. istan kata jangan yaa. cabeça kelihatannya FDA tuh di insin ong Ah itu kayak di hadunِ antı mue! Ah� itu kan seolah daya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai dit ngapain lo disini gue tuh dari tadi bosen banget makanya gue kesini cari keributan sama lo eh lo tuh bisa gak sih sehari aja gak gangguin gue capek tau gak gue diusik mulu sama lo gak bisa dit gue mau nanya deh sama lo dit gimana perasaan lo pas lo jadi pelakor tapi lo ngeliat pasaka sama bu ariana romantisme gimana sakit hati gak? ya sakit lah sakit ya? masa lo pake nanya ke gue sih? aneh lo sama maksudnya? eh dit ini bantal sofa lo enak banget lo kok gue gak? gak kayak gini sih di unit gue tuh ih nyaman banget ya bisa kali tiduran disini ya? aduh random banget ya anak ini Nora lo makanya lo beli sofa yang mahal kayak punya gue ya lah lo dibeliin pasaka juga yang penting gue punya dit gue tamu nih dit lo gak mau apa? kasih gue minum repotin lo gila aja sendiri sub indo by broth3rmax